Razzia Tim Urai dan Tim Speed Saat Lantas Polres Tabel Surabaya ini dilakukan dini hari tadi di sepanjang jalan yang dianggap rawan tindak kriminalitas. Tim Urai berangkat dari Taman Bungkul menuju Jalan Diponegoro hingga Jalan Arjuna. Razzia ini akan gencar dilakukan karena sepekan ini telah terjadi penjamberetan di Jalan Arjuna yang menyebabkan satu korban bernama Lanisha. Mahasis Wipens mengalami luka berat di bagian kepala hingga tak sadarkan diri berhari-hari. Selain menyesat orang-orang yang mencurigakan, Tim Urai dan Tim Speed Polres Tabel Surabaya juga melakukan penindakan tilang terhadap pengendara roda dua yang tidak memakai helm dan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Saat melintas di Jalan Arjuna terlihat dua pemuda yang sempat melarikan diri saat mengetahui adanya Razzia. Namun saat digeledah, dua pemuda tersebut tidak membawa barang yang mencurigakan. Dedy Eka menambahkan bahwa Razzia yang dilakukan tersebut akan terus dilakukan, guna mengantisipasi atau menekan kejahatan jalanan di kota Surabaya.